Kemelut tahta naga bagian 2 jelit 8. Sikap acuh tak acuh para prajurit itu meluapkan darah ni kenggiau. Tiba-tiba ia melompat turun dari kuda sambil menghunus pedang. Sekali sabet, dua prajurit dirobohkannya. Hukuman mati bagi yang tidak menghormati bangsa wanit tengkong teriaknya. Para prajurit tidak menjadi takut, malahan mereka semua gusar. Tanpa pikir panjang mereka pun meladeni ni kenggiau berkelahi dengan senjata. Begitulah, di situ terjadi pertempuran hebat. Dentang denting senjata terdengarnya ring di malam sunyi itu. Ni kenggiau tak menduga kalau prajurit-prajurit itu malah semakin berani. Terpaksa dia pun membela diri, baik dengan pedangnya maupun dengan mulutnya yang tak henti-hentinya menyebutkan sederetan tanda pangkatnya, gelarnya jasa-jasanya. Yang tidak dipedulikan oleh para prajurit. Ni kenggiau adalah saudara seperguruan Kaisar Yongcheng, sama-sama murid mendiang pun bu HWSO yang berilmu tinggi. Mestinya kalau cuma menghadapi beberapa prajurit penjaga pintu gerbang itu ni kenggiau tidak perlu mengalami kesulitan. Tapi dalam beberapa tahun terakhir ni kenggiau tak pernah lagi latihan sungguh-sungguh, lapisan-lapisan lemak sudah bertimbun-timbun di sudut-sudut tubuhnya. Selama ini memang ia beranggapan bahwa seorang jenderal tak perlu latihan silat, kerjanya cuma menunjuk-nunjuk di atas peta dan memberi perintah, lalu para prajuritlah yang maju. Karena itu, gerak-gerik ni kenggiau kini amat lamban. Sebentar saja ya. Sudah terngahengah menghadapi lawan-lawannya, biarpun nama besar pun bu HWSO pernah diakui sejajar dengan mendiang ketua HWL Yongpang Tong Lam HAU, tapi silat adalah keterampilan praktek, bukan mengadu nama guru siapa yang lebih terkenal. Beberapa para juri lagi datang dan menambah beban kesulitan ni kenggiau. Di antara mereka ada yang sanak keluarganya orang Tanli Ulelah menjadi korban kesewenang-wenangan ni kenggiau atau pengawal-pengawalnya. Ada yang adik perempuannya diperkosa pengawal ni kenggiau, atau pamannya dibunuh dan sebagainya. Kemarin masih tak berani membalas, tapi sekarang apa yang mereka takuti? Ni kenggiau tambah resah. Di sela-sela napasnya yang ngos-ngosan, ia masih berteriak-teriak, kalian benar-benar gila, tidak tahu bagaimana menghormat seorang bangsawan. Kalau ku laporkan kepada Seri Baginda, pasti lenyaplah batok kepala kalian sekeluarga. Kalau mau lapor, kepada Giam Loong, Raja Neraka, saja ejek seorang prajurit. Senjataku bisa mengantarmu ke sana. Berturut-turut ni kenggiau mendapat luka di pundak dan di betisnya prajurit yang lain lagi berkata, kami di Tanli U sudah punya pelatih sendiri yang tidak secongkak kau. Lebih baik kalau mau sewenang-wenang di Heng Ciu sana, di daerah wawenangmu sendiri. Kata-kata itu menghempaskan ni kenggiau dari langit angan-angan ke bumi kenyataan yang amat pahit. Pikirannya tiba-tiba jadi kacau, dan kembali tubuhnya mendapat beberapa luka rambahan. Untunglah, sebelum ni kenggiau habis dihajar prajurit-prajurir yang marah, itu, muncul tiga orang anggota Cii Hwi Kun dari arah jalan ke balai kota. Di antaranya nampak Suma Heklong. Hentikan perintah Suma Heklong melihat perkelahian dekat pintu gerbang itu. Para prajurit tidak berani membantah perintah para anggota Cii Hwi Kun, yang hari. Itu terasa sebagai dewa-dewa pembawa berkah bagi penduduk Tanli U. Para prajurit pun berlompatan mundur menjauh ini kenggiau yang sudah luka-luka dan kecapaian itu. Kenapa sampai ada ribut-ribut seperti ini tanya Suma Heklong. Salah seorang prajurit menjawab mewakili teman-temannya, dia hendak keluar kota tanpa izin. Katanya hendak kepak hia. Kami mencegah, tapi dua orang teman kami menjadi korban. Sementara itu, Nih Kenggiau tidak mau kalah suara oleh prajurit-prajurit itu. Prajurit-prajurit rendah ini berani bersikap tidak tahu ada terhadap seorang bangsawan macam aku. Hukuman mati pantas buat mereka. Suma Heklong mengerutkan alisnya ketika melihat Nih Kenggiau masih saja mengenakan jubah kebesarannya. Jawabnya, tak akan ada hukuman tapi prajurit-prajurit yang menjalankan tugas dengan baik. Nih Kenggiau, kau sudah membuat keributan. Maka malam ini lebih baik kau menginap di balai kota, agar lebih gampang kami awasi sebelum berangkat ke Heng Chiu. Suma Heklong. Kau pun ikut-ikutan kurang ajar terhadapku ingat siapa aku ini, seorang yang diberi gelar oleh Sri Baginda sendiri, dan... Apakah pitah Baginda yang dibacakan siang tadi itu masih kurang jelas bagimu, Nih Kenggiau? Kau sekarang adalah pelatih di Heng Chiu dan tidak lebih dari itu ucapan sumah Heklong ibarat seember air dingin yang diguyurkan untuk menyadarkan seorang yang tengah bermimpi indah agar bangun. Bawa dia ke balai kota. Dua jago Cih Wikun mendekati Nih Keng Chiu dengan sikap waspada, sebab Nih Keng Chiu masih memegangi pedang. Namun ternyata Nih Keng Giau masih berdiri terlongong-longong, tidak melawan ketika pedang itu diambil dari tangannya, kemudian Nih Keng Giau sendiri diganding pergi seperti orang linglang. Ternyata sumah Heklong punya persamaan watak dengan Kim Seng Pa, yaitu senang menginjak-injak orang yang lagi menderita. Perintahnya kepada kedua anggota Cih Wikun ini, buat apa seorang pelatih memakai jubah sebagus itu? Copot jubahnya. Kali ini Nih Keng Giau meronta, ketika jubah kebanggaannya hendak direnggutkan dari tubuhnya dengan kera kasar, tapi ia tak sanggup menghalangi kemauan kedua jago Cih Wikun itu. Bahkan karena Nih Keng Giau meronta, jubahnya malah robek-robek. Nih Keng Giau menangis tanpa suara ketika jubah itu berpisah dari tubuhnya. Lalu ia diseret menuju balai kota, dan jubahnya ditinggalkan terpuruk begitu aja di tanah, dekat pintu gerbang itu. Jubah, yang bagus, komentar seorang prajurit. Kita buang saja kah? Kebetulan istriku sedang bingung karena tidak punya lap dapur, cuma sepotong kecil saja kok. Dan anak perempuanku butuh selimut untuk kucingnya. Dan anak laki-laki ku minta dibuatkan bendera-benderaan. Bagian jubah yang ada gam. Kali ini Nih Keng Giau meronta, ketika jubah kebanggaannya hendak direnggutkan dari tubuhnya dengan care kasar. Bar sulamanya ini bagus sekali kalau dipotong segitiga, nanti tinggal ku carikan kayu tangkainya. Cari gunting, jangan rebutan. Begitulah jubah si bangsawan yang malang itu lalu digunting-gunting. Ada yang jadi lap dapur, ada yang jadi selimut kucing, bendera-bendera, ada pula yang sekedar ingin memiliki secari kecil sebagai kenang-kenangan atas seorang tokoh kelahiran Tan Liu. Guntingan-guntingan yang tak terpakai lalu dibiarkan bertebaran begitu saja, sebagian tersapu angin dan masuk parit di pinggir jalan. Besok kalau tempat itu mulai ramai dilewati orang, bekas jubah itu akan diinjak-injak orang, dikencingi dan diberaki sapi, kuda atau keledai yang lewat di situ. Menjadi serpihan-serpihan gomba belaka. Tanda bintang. Di kota sekecil Tan Liu, kabar hebat seperti kejatuhan Nih Keng Giau beredar lebih cepat dari jalannya angin. Bermula dari bujang-bujang. Orang tua Nih Keng Giau yang selama ini kenyang dibentak, digampar atau ditendang oleh Nih Keng Giau, bahkan ada yang dibunuh. Mereka lah yang menyiarkan kejadian itu akhirnya seluruh penduduk Tan Liu mendengarnya dan merata pula lah kegembiraan. Bahkan perayaan tahun baru pun belum pernah dirayakan segembira itu, karena hari jatuhnya Nih Keng Giau dianggap sebagai hari kemerdekaan. Pagi itu, Nih Keng Giau dikawal delapan anggota Cii Hwi Kun keluar dari gedung balai kota dan siap melakukan perjalanan ke Heng Chiu. Dua tokoh tertinggi Cii Hwi Kun, Kim Seng Pa dan Toh Jiat Hong, tidak ikut, sebab mereka berdua sudah lebih dulu kembali ke Pak Hia untuk melaporkan hasil kerjanya kepada Kaisar Yong Cheng. Sedangkan pimpinan pengawalan itu dipegang tokoh ketiga Cii Hwi Kun, Set Siao Kun yang berjulukan Tiat Jiao Hwi Ho, rubah perbang berkuku besi. Ketika mengetahui pemberangkatan itu, penduduk Tan Liu kembali berjejal-jejal di tepi. Jalan yang akan dilewati, tepat seperti hari kedatangan Nih Keng Giau dulu. Para prajurit terpaksa dikerahkan ke jalanan untuk menahan gejolak masa yang marah itu. Riuh rendah suara teriakan agar Nih Keng Giau digantung, dicincang, dibakar dan entah dia pakan lagi. Dan ketika rombongan yang mengawal Nih Keng Giau lewat, beterbanganlah batu, buah-buahan busuk, telur busuk, potongan kayu, arang, sepatu berjat, bakiak, bangkai tikus dan seribu satu benda tak terhormat lainnya ke arah Nih Keng Giau. Nih Keng Giau sendiri menunggangi seekor kuda dengan matu kosong hampir tak berkedip. Bahkan ia seolah tidak sadar ketika sebutir telur busuk mengenai jidatnya dan menetas di mata. Nampaknya saja wajah Nih Keng Giau dingin dan acuh-ta'acuh, padahal kekecewaan yang hebat melukai jiwanya amat parah. Susah payah dia mencoba menentukan jawabnya, kenapa bisa begini? Bukan jawaban yang ditemukan, malahan kebingungan yang membuat otaknya tambah sakit. Pengawal-pengawal Nih Keng Giau sudah menghilang semua, tak satu pun muncul lu untuk membela junjungannya. Kalau sebatang pohon roboh, maka burung-burung yang bersarang di pohon itu pun akan bubar semua untuk mencari pohon baru. Beberapa dari pengawal-pengawal itu kurang beruntung. Biarpun mereka sudah menyamar ketika berusaha keluar dari Tan Liu, namun ada juga yang ketahuan, lalu dipukuli penduduk Tan Liu sampai mati. Sementara para jagoan Cih Wi Kun yang ditugaskan membawa Nih Keng Giau sampai ke Heng Chiu itu, berkuda agak jauh dari Nih Keng Giau, supaya tidak ikut kena lemparan telur busuk dan lain-lainnya. Di antara orang-orang yang berjejalan di pinggir jalan itu, terdapat pula In Kui Leong dan Wan Lui, tapi mereka tidak ikut melempar-lempar. Wan Heng, perhitunganku tentang kejatuhan Nih Keng Giau tepat bukan bisik In Kui Leong bangga, berusaha menimbulkan kekaguman Wan Lui. Wan Lui yang masih agak polos itu memang sedikit kagum, bagaimana Toa Ko bisa memperhitungkan setepat itu? Dasar perhitunganku ialah sifat dari Kaisar Keparat itu. Ketika kedudukannya masih belum kokoh karena banyak musuh, ia membutuhkan banyak pembantu umuk melenyapkan musuh-musuhnya, telah musuh-musuhnya habis, ia akan ketakutan terhadap pembantu-pembantunya sendiri yang menjadi kelewat berkuasa, khawatir kalau mereka menyayangi kekuasaannya. Nih Keng Giau merasa dirinya disayangi Kaisar, makin lama makin besar kepada dan sepak terjangnya pun tak terkendali lagi. Tanpa disadarinya kalau sikap itu seperti mengalungkan jerat ke lehernya sendiri. Apakah watak Kaisar selalu seperti itu? Hanya menghargai pembantunya kalau masih dibutuhkan, dan setelah tidak dibutuhkan lagi lalu disingkirkan? Aku kelak tidak begitu, jawaban. Inkyu Liyong terluncur begitu saja dari mulutnya, namun ketika sadar telah kelepasan. Bicara, buru-buru Inkyu Liyong membungkam mulutnya sendiri. Sedang Wan Lui telah menolehnya dengan wajah heran, dan Inkyu Liyong jadi kikuk. Apa tadi toh aku bilang? Aku tidak mendengar, karena suara orang di sini begitu ribut. Ah, hilang apa? Lihat, tontonan yang menarik bukan? Apa menariknya melihat seorang bekas pembesar yang turun kursi lalu dilempari telur busuk? Wan Heng, berpikirlah lebih mendalam sedikit. Apa yang dibalik peristiwa ini? Tersinkirnya nih kenggiau berarti hilangnya satu pembantu tangguh bagi raja jahat itu. Nah, bukankah berarti menguntungkan perjuangan kita kelakuan Lui mengangguk-angguk? Mari, Wan Heng, kita ikuti nih kenggiau sampai ke Heng Chiu. Kita lihat peristiwa apa lagi yang bakal terjadi di sekitar dirinya, siapa tahu peristiwa-peristiwa itu mencerminkan perkem. Bangan dipak hia untuk dijadikan perhitungan langkah kita. Wan Lui tidak begitu berminat atau terpengaruh tiap kali Inkyu Liyong bicara soal perjuangan karena Wan Lui tidak yakin. Kalau ia bersama Inkyu Liyong, tak lain hanyalah mengharapkan bisa bertemu dengan gurunya, Pak Kiong Liyong. Toh aku, kalau kira ikuti mereka sampai Heng Chiu, apakah ada kemungkinan bertemu dengan kakek Pak Kiong Liyong? Ada kemungkinannya, Wan Heng. Sebab nih kenggiau itu orang penting, jatuh bangunnya dia menarik perhatian banyak pihak, dan gurumu mungkin sekali adalah salah satu dari pihak-pihak itu. Inkyu Liyong mengucapkan hal itu agar Wan Lui mau ikut dan bisa diperalat, namun membayangkan betapa akan bertemu dengan Pak Kiong Liyong, ia jadi merinding sendiri. Kalau begitu, marilah toh aku. Jadilah mereka berdua membuntui rombongan Nikeng Giau dari kejauhan. Karena rombongan itu berkuda, Inkyu Liyong terpaksa membeli dua ekor kuda, untuknya dan untuk Wan Lui. Hari pertama dan kedua, antara yang dibuntuti dan yang membuntuti tidak terjadi apa-apa. Juga nampaknya tidak ada pihak lain yang berkepentingan dengan Nikeng Giau seperti perhitungan Inkyu Liyong. Wan Lui harus menahan diri agar tidak mengeluarkan gerutuan kesalnya. Hari ketiga. Selagi Inkyu Liyong dan Wan Lui berkuda dengan santai, membuntuti rombongan Nikeng Giau dari kejauhan, tiba-tiba dari belakang mereka berdua malah terdengar derap kuda yang dipacu kencang, makin lama makin dekat. Ketika Wan Lui menoleh, nampaklah tiga penunggang kuda dari arah yang sama dengan arahnya tadi. Setelah lebih dekat lagi, bisa lebih jelas bahwa mereka ternyata terdiri dari dua orang pemuda yang nampaknya sepasang saudara kembar dan seorang gadis. Ketiga-tiganya. Memakai pakaian ringkas yang lazim dikenakan oleh kaum pendekar pengembara, bahkan dari belakang pundak-pundak mereka juga nampak mencuat gagang pedang-pedang mereka. Wan Lui segera meminggirkan kudanya, namun saat itulah dia terkejut melihat kuda Inkyu Liyong ternyata sudah tak berpenunggang entah sejak kapan. Entah kemana pula perginya teman seperjalanannya, menghilang begitu saja tanpa bilang apa-apa. Maka terpaksa Wan Lui yang harus meminggirkan kuda temannya itu. Sepasang pemuda kembar penunggang kuda itu berumur kira-kira setahun atau dua tahun lebih muda dari Wan Lui. Sedang si gadis berusia sekitar 19 atau 20, caranya menguncir rambut masih seperti kanak-lanak saja, dikuncir dua. Matanya bulat dan indah, keseluruhan penampilannya menimbulkan kesan lincah dan riang, namun karena menggendong pedang, jadi agak angker juga. Sesaat Wan Lui terpesona menatap gadis ini. Ketika baru saja melewati Wan Lui, tiba-tiba salah satu pemuda kembar itu berteriak, berhenti lalu menarik kekang kudanya kuat-kuat, sehingga kuda itu meringkik sambil mengangkat kaki depan tinggi-tinggi. Detik berikutnya kudanya sudah diputar menghadapi Wan Lui. Kedua teman seperjalanannya pun berhenti. Mereka semua heran melihat Wan Lui yang hanya sendirian itu menuntun dua ekor kuda. Sedang Wan Lui sendiri agak menyesali dirinya, kalau tahu di tengah perjalanan bakal bertemu gadis secantik ini, mestinya tadi ia sedikit berdan dan merapikan diri. Maaf, sobat, kami mau numpang tanya, kata salah satu pemuda kembar kepada Wan Lui sambil membungkuk hormat. Biarpun kembar, yang menanyai Wan Lui itu nampak lebih sabar, lebih tenang dari saudaranya yang kelihatan agak tidak sabaran dan selalu gelisah itu. Sobat, apakah tadi melihat rombongan orang-orang berkuda berseragam sapin ungu, mengawal seorang laki-laki? Tak pelak lagi, yang ditanyakan itu adalah rombongannya Nikeng Giau. Wan Lui yang agak heran, ada hubungan apa orang-orang muda ini dengan Nikeng Giau si bintang yang sedang jatuh itu? Namun dijawabnya juga, betul. Mereka ke arah tenggara. Terima kasih si penanya memberi hormat, lalu memutar kudanya. Sesaat kemudian, ketiga orang muda itu sudah berderak menjauh dengan meninggalkan debu yang mengepul tinggi. Setelah ketiga orang itu jauh, Inki Wuli Yong melompat keluar dari balik semak-semak di pinggir jalan. Wajahnya nampak agak tegang menatap ketiga penunggang kuda yang menjauh itu, namun ketika menghadapi Wan Lui, ia kembali mencoba bersikap wajar. Toh aku, kenapa tadi kau bersembunyi? tanya Wan Lui. Bersembunyi? Ah, tidak. Aku tadi cuma mendadak ingin kencing, lalu pergi ke balik semak-semak itu, Inki Wuli Yong berdalih sambil tertawa-tawa. Namun Wan Lui tak bisa menelan jawaban itu begitu saja. Apakah toh aku kenal ketiga penunggang tadi? Kelihatannya cuma siswa-siswa sebuah perguruan silat yang sedang keluar untuk mencari pengalaman. Apa anehnya? Mereka mengejar rombongan nih kenggiau, em-em, cuma begitu jawaban Inki Wuli Yong, kelihatan benar-benar renggan membicarakan. Ketiga orang muda tadi. Jadi toh aku tidak kenal mereka tidak. Eh, aku juga mau kencing sebentar, kata Wan Lui tiba-tiba. Dia pun melompat turun dari kuda, lalu melangkah ke balik semak-semak dari mana Inki Wuli Yong muncul tadi. Wan Lui benar-benar buang air kecil di situ, namun sambil memperhatikan tempat di balik semak itu. Ternyata tidak ada tanah yang basah seperti habis dikencingi, kering semua. Itu artinya Inki Wuli Yong telah berdusta. Kenapa soal sekecil ini saja harus membohongi aku tanya Wan Lui sambil membenahi celananya. Jangan-jangan segala hal yang dikatakannya kepadanya juga banyak bohongnya. Pergaulan beberapa hari dengan Inki Wuli Yong, memang membuat Wan Lui semakin tidak percaya, gerak-gerik Inki Wuli Yong terlalu terselubung. Namun untuk sementara Wan Lui merasa tidak ada salahnya bersama-sama sebagai teman seperjalanan. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan maksud semula, membuntuti Ni Keng Giau. Inki Wuli Yong ingin melihat nasib Ni Keng Giau guna meramalkan gejolak politik yang akan tiba. Seperti para ahli nujung memeriksa jatuhnya bilah-bilah bambu yang sudah dikopio. Ketika sore tiba, mereka tiba di sebuah desa kecil. Sebuah tempat yang cuma terdiri dari satu jalan lebar di tengah, dan deretan bangunan di kiri kanannya. Di belakang deretan rumah tak ada rumah lagi, cuma lereng pegunungan. Tapi tempat kecil itu komplit juga dengan beberapa rumah penginapan, warung makan dan beberapa toko kecil yang terutama menjual perlengkapan para musafir. Ketika Wan Liu bertanya kepada seseorang, ia mendapat keterangan bahwa rombongan Ni Keng Giau juga berhenti di situ, memburong salah satu penginapan gaya desa. Maka LNQ Leong dan Wan Lui juga memutuskan untuk menginap semalam di tempat itu. Bagaimana kalau kita ambil penginapan yang berseberangan dengan tempat rombongan Ni Keng Giau, supaya lebih leluasa mengawasi gerak-gerik mereka usul Wan Lui sambil menuntun kodanya memasuki desa? Baik, sahut LNQ Leong tanpa pikir panjang. Tapi setelah mereka tiba di depan penginapan yang dimaksud, niat LNQ Leong dibatalkan secara mendadak. Soalnya di bagian depan dari penginapan yang dimaksud, INQ Leong melihat tiga ekor kuda yang ditambatkan di situ dikenalinya sebagai kuda-kuda tunggangan tiga pemuda yang tadi bertemu di jalanan. Rupanya ketiga pemuda itu pun mengambil tempat tepat di sebarang penginapan Ni Keng Giau dan rombongannya. Karena itu, ketika Wan Lui hampir saja berbelok masuk, INQ Leong mencengkeram lengan Wan Lui sambil berdesis dengan nada panik, Tidak, Wan Heng jangan di sini. Kenapa? Pokoknya tidak di sini hanya itu yang dikatakan LNQ Leong sambil buru-buru menuntun kudanya menjauhi tempat itu. Terpaksa Wan Lui harus mengikutinya, sebab ia tidak mengantongi uang sepeserpun, dan semua biaya perjalanan selama ini ditanggung LNQ Leong. Gerak-gerik LNQ Leong itu juga mengherankannya. Di satu saat bersikap seperti jagoan yang gagah berani dan serba dingin menghadapi sesuatu, namun di lain saat mirip sekali maling amatiran yang baru pertama kali nyolong. Serba gugup dan ketakutan. Mereka akhirnya mendapat penginapan yang tidak berkeseberangan, tapi bersebelahan tepat dengan tempat penginapan Iken Giau. Tempat itu penuh dengan manusia-manusia seperti pedagang keliling, pesilat tanpa kelas, pengantar barang dan sebagainya. To'ako, tadi To'ako bilang tidak kenal orang-orang muda penunggang kuda tadi, namun kulihat sebenarnya To'ako sudah kenal mereka, dasar bocah gunung. Kerwan Lui mengutarakan keheranannya juga langsung saja, tidak berbelit-belit. Mereka berdua tengah bersantap malam di dalam kamar mereka yang ada di bagian belakang. Inkyuliong mengerutkan alisnya, bagaimana kau sampai kepada pikiran sejauh itu, Wan Heng? Ku simpulkan dari sikap To'ako sendiri. To'ako seperti enggan berpapasan dengan mereka, selalu menghindar. Kalau To'ako benar-benar tidak kenal mereka, kenapa bersikap demikian? Wajah Inkyuliong kelihatan gusar. Sama gusarnya dengan wajah seorang ayah yang kolot ketika mendengar pertanyaan anaknya. Yang polos dari mana datangnya adik jawabnya kepada Wan Lui, itu urusan yang tidak ada sangkut pautnya denganmu, Wan Heng. Wan Lui menarik nafas dan berpikir. Begitu bersemangat To'ako membuntut ini kenggiau untuk melihat nasib akhirnya. Ini pasti bukan dorongan rasa ingin rahul biasa, pasti ada tujuan lain yang dia anggap begitu penting. Namun dia tak pernah mau berterus terang kepadaku. Di desa kecil itu, begitu matahari tenggelam, maka kesunyian menyerbu dan mengusai suasana. Suara manusia cepat menghilang, digantikan suara serangga-serangga malam dari lereng bukit. Dari balik bukit bahkan terdengar lolongan kawanan serigala bersahutan. Sepasang kelopak mata Wan Lui hampir saja direkat oleh kantuk, namun telinganya yang tajam tiba-tiba menangkap bunyi halus yang membuatnya terjaga kembali. Bunyi tepat di atas kepalanya. Suara telapak kaki yang dengan lembutnya menginjak genteng, begitu. Lembutnya, sehingga Wan Lui pun hampir tidak mendengarnya. Perlahan-lahan Wan Lui bangkit dari pembaringannya, memasukkan kedua kakinya bergantian ke sepatunya, lalu hendak melangkah keluar. Namun terdengar suara Inkyuliong dingin dari bawah selimutnya, rasanya kita tidak perlu ikut campur dalam urusan yang tidak bersangkut paut dengan kita, Wan Heng. Cuma sebagai penonton kan tidak ada salahnya. Sebagai penonton pun sebaiknya jangan. Sering seorang penonton pun tiba-tiba terseret masuk ke dalam persoalan itu, di luar kemauannya sendiri. Tidur sajalah, Wan Heng. Wan Lui jadi merasa tidak senang mendengar suara bernada memerintah itu. Maaf, toh aku, seingatku aku belum pernah berjanji untuk menjadi bawahanmu yang lurus tunduk kepada perintahmu bukan? Habis berkata demikian, terus saja Wan Lui melangkah keluar. Di luar, awan mendung membuat langit jadi hitam sehitam-hitamnya, sehingga sekiranya tak ada cahaya lampion di beberapa sudut, suasana tentu akan seperti dalam peti mati yang sudah ditutup. Begitu keluar dari kamar, Wan Lui tidak langsung ke tengah-tengah halaman terbuka, melainkan merapatkan diri ke dinding, menyembunyikan kehadirannya di bawah bayangan pinggiran atap. Didengarnya suara langkah lembut itu sekarang di atas genteng bangunan sayap kanan, maka Wan Lui menyusur tembok menuju ke kiri. Sampai akhirnya pandangan matanya bebas menyeberangi halaman dan melihat ke atas genteng bangunan sayap kanan. Nampak tiga sosok bayangan sedang mendekam di atas genteng, ketiga-tiganya memakai yahingih, pakaian pengembara malam, yang serbah hitam dan ringkas, lengan pedang-pedang tergendong di punggung mereka. Yang membangkitkan minat Wan Lui ialah ketika melihat salah satu bayangan itu. Biarpun membelakangi dan tak nampak wajahnya, namun ada sepasang kuncir rambutnya. Wan Lui langsung menduga kepada gadis berkuncir dua yang ditemuinya siang tadi, dan yang dua lagi pun mudah ditebak, tentunya sepasang pemuda kembar itu. Mungkinkah mereka sedang mengintip perembongan ni keng Gia Wan Lui menduga-duga dalam hati? Terlihat ketiga orang itu saling bicara dengan bahasa isyarat tangan. Salah satu pemuda kembar menuding-nuding ke penginapan sebelah, namun saudara kembarnya nampak menggoyang-goyang tangan untuk mencegah. Tapi yang dicegah tidak menurut, ia malah melingkarkan kuncir rambutnya ke leher agar tidak mengganggu, lalu menghunus pedangnya. Saudara kembarnya masih berusaha mencegah, namun tidak digubris. Pemuda yang berangasan itu tidak sekedar mengintai lagi, tapi muncul secara terang-terangan, lah melompat turun ke halaman penginapan sambil berteriak, yakni keng Gia Wan. Pembunuh biadab. Terimalah pembalasan kami. Lalu dari halaman sebelah terdengar suara pertempuran, senjata-senjata yang berdencingan gencar. Si kembar yang satu lagi dan si kuncir dua agaknya tidak tega membiarkan si kembar pertama tadi menghadapi bahaya seorang diri, maka mereka pun terpaksa berlompatan masuk ke halaman penginapan sebelah, sambil menghunus pedang-pedang mereka. Suara pertempuran di halaman penginapan sebelah itu pun jadi amat ramai. Wan Lui mulai tertarik untuk melihat, tapi lebih dulu ia memperhitungkan tempat. Dilihatnya di bagian belakang bangunan sayap kanan itu ada ranting-ranting pohon berdaul rimbon yang menjulur dari luar dinding halaman. Tempat itu bagus untuk mengintai. Sesaat Wan Lui mengatur pernafasan dan mengumpulkan semangat. Kakinya tiba-tiba tertekuk sedikit lalu menjejak tanah, melakukan gerakan huiniau jiprin, burung terbang ke hutan. Tubuhnya seperti panah lepas dari busurnya, membuat gerak lengkung di atas halaman menyeberanginya, dalam satu detik sudah mendarat ringan di belakang rimbunnya dedaunan yang menaungi genteng itu. Seandainya ada suara kakinya ketika menyentuh genteng, tentu suara itu tak lebih keras dari suara sehelai kertas yang jatuh ke permukaan meja. Dari tempat itulah Wan Lui melihat di halaman penginapan sebelah memang telah terjadi pertempuran seru. Tiga orang muda tadi menghadapi enam orang anggota Cii Hwi Kun. Nikeng Chiao juga nampak di pinggir arna, berdiri dengan sikap anggun seolah-olah masih dalam kedudukannya yang belum dilucuti. Sementara ketiga orang muda itu masing-masing harus menghadapi dua orang lawan. Ternyata mereka bertiga menunjukkan ketangguhan silat mereka biarpun lawan-lawan mereka pun adalah anggota-anggota Cii Hwi Kun, orang-orang yang dipilih oleh kaisar sendiri. Ketika Wan Lui memperhatikan lebih cermat ilmu silat orang-orang muda itu, nampak bahwa aliran silat sepasang pemuda kembar itu berbeda dengan aliran silat si gadis berkuncir dua, padahal tadinya Wan Lui mengira mereka bertiga adalah satu perguruan. Ternyata tidak. Dan di antara pernuda kembar itu, biarpun satu aliran ternyata masih bisa dibedakan gaya tempur mereka. Yang satu terlihat kuat dan ganas dalam menyerang, seperti gelombang lautan yang didorong badai. Serangannya bertubi-tubi dan mengalir tanpa putus, memaksa kedua lawannya lebih memusatkan diri untuk bertahan daripada menyerang. Kalau gaya bertempur ini bisa lama dan tidak segera menghabiskan tenaga, tentunya pemuda ini hebat juga diam-diam Wan Lui menilai dalam hati. Sedangkan saudara kembarnya bertempur dengan tenang, kokoh, nampak bertahan rapat dan tidak tergesa-gesa, lah nampak sekokoh sebuah bukit batu, biarpun serangannya tidak segencar saudara kembarnya. Meskipun mereka memainkan ilmu pedang yang sama, namun peri kepribadian mereka menghasilkan kera bertempur yang berbeda pula, kayak Wan Lui dalam hati. Memang, di dunia ini mana ada dua manusia yang sama persis, biarpun saudara kembar sekalipun? Wajah dan perawakan boleh sama, tapi tak mungkin tepat sama dalam kepribadian yang terwujud dalam sepak terjang sehari-hari. Lalu perhatian Wan Lui dialihkan kepada si gadis berkuncir dua. Bukan cuma cantik, ternyata caranya bertempur juga cukup istimewa. Sarung pedang si gadis ternyata adalah sebatang tongkat besi yang berlubang di bagian tengahnya. Kalau pedang dicabut, maka gadis itu berarti jadi memegang sepasang senjata, namun ternyata malah sarung pedanglah yang dimainkan lebih hebat dengan tangan kanan, sedang pedangnya malah hanya dimainkan dengan tangan kiri. Wah, jadi gadis itu sebenarnya lebih pintar main tongkat, pikir Wan Lui kagum. Dan, pedangnya malah cuma menjadi senjata nomor dua. Keistimewaan lain, gadis itu bukan kuncirnya saja yang dua, namun seakan juga punya dua otak dan dua perasaan untuk mengendalikan tangan kanan dan rangan kirinya secara terpisah. Tangan kanan yang bertongkat itu menyerang dengan hebat dan kuat, gerak-geraknya sederhana tapi berdaya gempur hebar. Seperti seekor gajah yang mengamuk, seolah bukit pun akan hancur diterjangnya. Mengherankan juga bahwa seorang gadis yatik nampak lembut bisa bertempur macam itu. Sebaliknya lengan kirinya yang berpedang itu bergerak seperti lengan seorang penari yang gemulai, namun bukan berarti tidak terbahaya. Ujung pedangnya bergerak keringan dan cepat, gemerlapan seperti seribu lebah perak yang serempak keluar dari seorangnya. Sulit dibedakan mana yang lebih berbahaya antara tangan kanan dan tangan kiri, sama sulitnya menentukan mana yang lebih tidak disukai. Antara diseruduk gajah marah atau dikeroyok lebah beracun. Hebat gadis ini, wahlui tambah kagum dalam hati. Pertempuran meningkat makin seru, namun kedua pihak masih sama-sama dalam pergulatan merebut peluang. Betapapun hebatnya ketiga orang muda itu, namun para jagoan Cii Hwi Kun itu juga bukan jagoan-jagoan kelas kambing. Di istana, merekalah kelompok yang bertanggung jawab atas keselamatan Kaisar Yong Cheng pribadi. Salah satu pemuda kembar, yang berwatak berangasan, harus menghadapi dua anggota Cii Hwi Kun yang sama-sama bersenjata pedang. Kedua lawannya itu berkelahi dengan kompak, saling mengisi, dan nampak jelas mereka juga seperguruan. Yang satu bertubuh jangkung, lengannya panjang, gerak pedangnya amat cepat sehingga menimbulkan banyak bayangan yang membingungkan, sulit membedakan mana bayangan pedang palsu dan mana pedang yang asli. Kalau salah membedakan, akibatnya bisa gawat. Sedang jago Cii Hwi Kun yang satu lagi bertubuh ramping, gerak langkahnya cepat berputaran seolah tubuhnya tanpa bobot. Serangan pedangnya dari segala penjuru. Tidak mengherankan kalau kedua orang itu begitu tangguh, karena merekalah Jian Ing Kiam, pedang seribu bayangan, Ho Seliang, dan Lamp Tai Hong, Prahara Selatan, Auyang Kong. Orang pertama dan kedua dari Heng San Sam Kiam, tiga pedang Heng San. Sementara si kembar yang lain juga menghadapi dua lawan. Satunya adalah Hoi Kiam Eng, pendekar pedang terbam, Teng Jiu, orang ketiga dalam Heng San Kiam. Yang satunya adalah Wan Yen Chuan yang bersenjata cambung Leong Jiu Pian, cambung Mon Chong Naga. Ketika Kim Seng Pa pulang dari Jing Hai dan mengetahui bahwa Heng San Kiam ikut berperan dalam menjatuhkan I Keng Giau dengan kera menyelidiki dan melaporkan. Gerak-gerik perwira-perwira pendukung Ni Keng Giau sehingga Hisa dihancurkan, maka Kim Seng Pa amat memuji peranan ketiga orang Heng San Sam Kiam itu. Cuma satu yang Kirm Seng Pa tidak ketahui bahwa Heng San Sam Kiam berbuat demikian demi Pangeran Inti, bukan demi Kim Seng Pa ataupun Leong Ketoh. Begitulah, dalam perjalanan Ketan Li untuk menghukum Ni Keng Giau, Kim Seng Pa mengajak pula ketiga saudara seperguruan itu. Kemudian mereka juga ditugaskan ikut ke Heng Chiu untuk mengawal Ni Keng Giau sampai di sana, sementara Kim Seng Pa sendiri pulang ke Pak Hia tersama Toh Jiat Leong, orang terdekatnya. Menghadapi orang-orang muda yang bermaksud membunuh Ni Keng Giau itu, dalam hati Heng San Sam Kiam sebetulnya malah mengharapkan agar orang-orang muda itu benar-benar berhasil membunuh Ni Keng Giau. Pagi pendukung-pendukung Pangeran Inti itu, lebih baik kalau Ni Keng Giau mati saja. Kalau cuma dibuang atau diturunkan pangkatnya. Siapa tahu kelak bisa bangkit kembali dan pulih kedudukannya. Namun dalam rombongan pengantar Ni Keng Giau itu, Heng San Sam Kiam sadar hanya mereka bertigalah yang sejalan dan setujuan, sedang yang lain bersikap lain pula. Menghadapi pernuda yang beringas itu, Ho Seliang dan Aoyang Kong sebenarnya tidak terdesak. Kalau maju satu persatu, mereka memang bisa kalah, namun kalau bergabung dua orang, untuk balik mendesak pun mereka bisa. Namun mereka tidak melakukan itu. Mereka justru pura-pura terdesak, mundurnya sengaja ke arah Ni Keng Giau yang berdiri di pinggir Arna. Mereka bermaksud supaya pemuda beringas itu mendapat kesempatan untuk menyerang Ni Keng Giau. Demikianlah, di balik pertempuran yang nampak bersungguh-sungguh itu ternyata juga terserbunyi intrik berlatar belakang politik. Ho Seliang dan Aoyang Kong memang bermain indah dan sedap dipandang, namun tidak bersungguh-sungguh. Lawannya yang tidak menyadari hal itu, masih bertempur dengan ganas. Anjing-anjing kaisar, kalian menghalangi aku membunuh Ni Keng Giau, biar ku bunuh kalian lebih dulu bentak pemuda itu sambil melancarkan gerak tipu Tai Peng Tian Chi, Garuda mementang sayap. Pedangnya terpecah menjadi dua jalur cahaya untuk menikam Ho Seliang dan Aoyang Kong. Ho Seliang pura-pura menangkis dan kalah tenang sehingga terhuyung-huyung ke samping. Sedang Aoyang Kong juga melompat menghindari melebih keperluan sehingga seolah meninggalkan penjagaannya. Dengan demikian, kedua saudara seperguruan itu seolah mempersilahkan si pemuda beringas itu membunuh Ni Keng Giau yang kini tak terjaga lagi dan cukup dekat. Memang benar pemuda berangasan itu lalu menggunakan kesempatan untuk melompat secepat kilat, menikamkan pedang ke arah dada Ni Keng Giau. Tujuan utamanya memang membunuh Ni Keng Giau, bukan sekedar cari perkara dengan anjing-anjing kaisar. Ni Keng Giau terkejut, tak menyangka kalau kedua pelindungnya meninggalkan garis pertahanan secara demikian tak bertanggung jawab, dan kini seorang musuh yang ganas sudah menerjang ke arahnya, cepat Ni Keng Giau pun melompat mundur, sambil menyambar sebatang sapu ejuk untuk dijadikan senjata. Sebagai murid pun Bu HWSO, harusnya Ni Keng Giau berilmu tinggi. Harusnya. Tapi sudah banyak tahun ia tidak berlatih silat, mempercayakan keselamatan dirinya kepada pengawal-pengawalnya, maka ilmu silat Ni Keng Giau pun kini kedudoran. Ketika pedang lawannya berkelebat sekali lagi, maka batang sapunya tertebas kutung, bahkan lengannya pun tergores sedikit. Ni Keng Giau lalu membalik tubuh untuk lari ke dalam, sedangkan Ho Seliyang dan Auyang Kong sengaja berlambat-lambat untuk menolong. Cepat Ni Keng Giau pun melompat mundur, sambil menyambar sebatang sapu ejuk untuk dijadikan senjata. Si pemuda terus memburu dengan tak kenal takut. Tapi ketika pedangnya hampir menembus punggung Ni Keng Giau, tiba-tiba tubuh Ni Keng Giau ditarik masuk ke dalam secepat kilat oleh sebuah tangan yang kuat. Ni Keng Giau jatuh tertelungkup di dalam, namun nyawanya selamat. Kemudian di dari balik pintu muncul cahaya keperak-perakan yang memukul balik pedang si pemuda. Pemuda itu terkejut ketika pedangnya terbentur begitu keras sehingga hampir lepas dari tangannya. Cepat-cepat ia melompat menjauhi ambang pintu untuk bersiaga. Saat itu Ho Seliyang dan Aoyang Kong merasa kurang pantas dilihat kalau diam saja. Maka kembali mereka menyerang pemuda itu kendati tetap dengan setengah hati. Sementara itu, dari ambang pintu tadi muncul pula dua orang jagoan Cihwi Kun yang bertampang luar biasa. Yang satu tua, kurus, pucat bungkuk tangannya memegang pipa tembaka sepanjang tiga jengkal. Berwarna keperak-perakan yang tadi digunakannya untuk menangkis pedang si pemuda. Dialah Set Syao Kun, tokoh nomor tiga dalam kelompok Cihwi Kun yang berjulukan Tiat Jiao Hoi Hau, rubah terbang berkuku besi. Yang satu lagi bertubuh tinggi tegap, mukanya juga pucat namun nampak bengis, ada goresan bekas luka menyelang menyeberangi wajahnya dari kuping kanan sampai ke rahang kiri dan hidungnya terpapas sebagian. Tak pelak, inilah wajah yang diperlukan oleh para ibu untuk menakut-nakuti anak-anak mereka yang nakal. Senjata yang dibawanya pun tidak lazim, sebuah payung hitam berujung lancip. Dia sumahek liong, berjulukan Toat Beng San, payung pencabut nyawa, tokoh nomor empat dalam Cihwi Kun. Siapa kalian, berani menyerang kami yang sedang menjalankan tugas dari Kaisar Bentak Set Syao Kun Garang? Kalian bisa mendapat cap sebagai pemberontak-pemberontak tak berampun. Kami hanya ingin membunuh ni kenggiau sahut pemuda berangasan tadi. Siapa yang menyuruh kalian? Arwah dari ribuan orang tak bersalah yang menjadi korban ke laliman ni kenggiau dan si Raja Iblis Yang Cheng. Ribuan arwah dari seluruh negeri. Pertempuran berlangsung terus, sumahek long memperhatikan dengan cermat dari pinggir arna. Tiba-tiba sumahek long tertawa dan berkat, biarpun kalian tidak mengaku, aku tahu kalian adalah bangsat-bangsat cilik dari HWL Yongpang, Serikat Naga Api. Kira kalian bermain pedang sudah kelihatan. Dan gadis itu tentu ada hubungan dengan keluarga sebun dari Lok Yang. Set Syao Kun mengangguk-angguk. Begitukah? Bagus. Jadi si kembar itu adalah cucu Tong Lem Hao yang sudah jadi setan penasaran itu, sekaligus juga cucu Pak Kiong Leong si buronan itu. Bagus. Kalau berhasil kita tangkap mereka, setidaknya bisa digunakan. Untuk memancing Pak Kiong Leong keluar dari lubang persembunyiannya yang entah di mana. Pemuda kembar itu memang cucu-cucu mendiang Tong Lem Hao, ketua lama HWL Yongpang yang gugurnya karena dikhianati muridnya sendiri, Pangeran Intong. Kedudukan ketua HWL Yongpang kini dipegang Tong Gin Yan, ayah pemuda kembar itu. Di masa itu, HWL Yongpang bukan lagi sebuah kelompok kuat yang terang-terangan mendirikan markas di suatu tempat, melainkan sudah menjadi gerakan bawah tanah yang markasnya harus berpindah-pindah karena harus berhadapan dengan kekuasaan Kaisar Yongcheng yang getol ingin menumpas mereka. Pemuda kembar itu masing-masing bernama Tong San Hang, yang lebih tenang sikapnya, dan Tong Heilong yang berangasan dan tadi hampir saja berhasil membunuh Ni Keng Giao. Sedangkan gadis berkuncir dua itu adalah Sebun Hang Eng, putri Sebun Beng dari Lok Yang, pendekar yang menjadi sahabat suami istri Tong Gin Yan dan Pak Kiong Leong. Tidak mengherankan setelah mengetahui siapa pemuda kembar itu, Seth Siao Kun dan Sti Ma He Long jadi bernafsu untuk menangkap mereka. Kalau berhasil, besarlah pahalanya di hadapan Kaisar. Memang anak-anak muda itu bukan buronan, tapi anak dan cucu buronan-buronan penting dan bisa digunakan untuk memancing para buronannya sendiri agar keluar dari persembunyiannya. Sebaliknya, Heng San Sam Kiam diam-diam malah jadi mengkhawatirkan keselamatan pemuda kembar itu. Mereka tahu kalau pihak HWL Yong Pang akrab dengan pangeran intei yang mereka dukung. Mereka juga menduga keras, pangeran intei yang dikabarkan hilang di Jing Hei itu bukan mustahil disembunyikan dan dilindungi oleh orang-orang HWL Yong Pang. Maka Heng San Sam Kiam mulai bingung bagaimana menyuruh pergi dengan selamat kepada anak-anak muda itu. Yang juga terkejut setelah mendengar siapa sebenarnya pemuda kembar itu juga Wang Lui yang berada di persembunyiannya. Pemuda kembar itu adalah cucu-cucu gurunya. Ia jadi ingat, dulu sebelum gurunya pergi meninggalkannya, gurunya berpesan kalau bertemu anak kembar bernama Tong Hai Long dan Tong San Hang agar dianggap sebagai saudaranya sendiri. Dan kini ia sudah bertemu, justru di saat si kembar itu terancam bahaya. Benar kata into aku, pikir Wang Lui di persembunyiannya ula-mula maunya memang cuma menonton, tapi akhirnya harus terlibat juga. Sementara itu, Set Siao Kun telah masuk ke Arna dengan sikap memandang rendah lawan-lawannya. Ia mendekati Tong Hai Long sambil menghisap dan mengebul-ngebulkan pipa tembakaunya yang panjang keperak-perakan itu kepada Hos Liang dan Aoyang Kong yang nampaknya amat payah melawan pemuda itu, Set Siao Kun R.N.E. merintah, minggir kalian. Hos Liang dan Aoyang Kong cemas kalau sampai pemuda itu ditangani sendiri oleh Set Siao Kun barangkali akan menemui nasib amat buruk. Karena itu, mereka tidak segera minggir. Malah Hos Liang menjawab, Set Tai Jin, kami masih sanggup. Sebaiknya Tai Jin awasi Nih Keng Giau saja, nanti dia lari. Minggir kata ku bentak Set Siao Kun. Kalian saja yang mengawasi Nih Keng Giau. Hos Liang dan Aoyang Kong pun terpaksa berlompatan mundur, biarpun dalam hati masih mencemaskan nasib cucu Pak Kiong Liong itu. Ingin memberi isyarat, khawatir kalau dilihat Set Siao Kun. Sedangkan Tong Hai Long sendiri malah menunjukkan sikap tak kenal takut. Sambil mengobat-abitkan pedangnya dengari gencar, ia berseru, ayo maju semua. Makin banyak begundal kaisar iblis itu yang mampus, akan makin amanlah kehidupan rakyat kecil. Set Siao Kun tertawa terkekeh. Sikap hidup yang membahayakan hidupmu sendiri itu tentunya diajarkan oleh kedua orang tuamu bukan atau oleh kakakmu Pak Kiong Liong. Hihihi, selagi HWL Liong Pang di puncak kejayaannya pun tak bisa berbuat apa-apa, apa. Lagi sekarang tinggal sisanya yang tercerai berai dan hidup sebagai pencoleng-pencoleng kecil. Tong Hai Lang terbakar hatinya mendengar ejekan itu. Ia berseru sambil meluncur ke depan, ujung pedangnya mengarah ke leher Set Siao Kun dengan gerak tipu yang mengtiaukan, serigala liar melompati parit. Ilmu pedang yang dimainkannya ialah Tiam Jong Tiam Hoat ajaran kakaknya yang almarhum, Tong Lem Hau. Suatu ilmu pedang yang tidak peduli soal keindahan gerak, melainkan sepenuhnya harus diperhatikan daya gempurnya. Tak ada gerakan kembangan atau pemanis, tujuannya hanyalah memenangkan perkelahian. Tadinya Set Siao Kun memandang remeh pemuda yang dalam hal usia pantas menjadi cucunya itu, namun kemudian dikagetkan oleh ilmu pedang yang hebat itu. Cepat ia memiringkan tubuh sambil memukulkan pipa peraknya ke pedang lawan, sekalian mendesak maju sambil mencakar leher lawan dengan tangan kirinya. Julukannya rubah terban. Berkuku besi, maka kekuatan jari-jarinya itu mampu meremukan tulang leher. Tong Hai Long membiarkan pedangnya terpental sambil melompat pendek ke samping, lalu pedangnya tiba-tiba berkelebat rendah untuk membabat ke sepasang kaki lawan dengan gerak tipu Jikong Cham Choa, Jikong menebas ular. Kau hebat, bocah cilik geram Set Siao Kun untuk menutupi rasa kagetnya. Ia melompat menyelamatkan sepasang kakinya berbareng dengan jurusnya Syok Liu Kik Ting, petir menyambar kepala, yang sebenarnya adalah jurus Toya, namun dimainkan dengan pipa tenggakau untuk mengepluk ke kepala Tong Hai Long. Dengan keberanian luar biasa Tong Hai Long tidak menggubris serangan itu, malah membarengi menikam kedada lawan. Pedangnya lebih panjang dari pipa lawan, maka kalau serangan sama-sama diteruskan, jelas pedangnya yang akan lebih dulu kena sasaran. Set Siao Kun menggeram marah untung dialin cah, lah juga malu kalau sampai dipaksa mundur oleh seorang bocah kemarin sore, maka ia menangkis dengan pipanya sambil terus mendesak, maju dengan cakaran-cakaran hebatnya. Begitulah, yang tua malu untuk mundur, yang muda berangasan dan tak kenal takut, ramailah jadinya pertempuran itu. Kemudian Sumahek Iong juga maju ke gelanggang sambil menjinjing payung hitamnya. Yang didekati ialah si kembar yang satu lagi, Tong San Hang, yang akan dibawanya sebagai oleh-oleh pulang ke Pak Hia setelah selesai mengamarkani kenggiau di Hang Chiu. Biar aku yang menangkap cucu pemberontak ini katanya kepada Leong Jui Pian Wan Yen Chuan dan Hui Kiameng Teng Jiu yang tengah menghadapi Tong San Hang. Namun Wan Yen Chuan tetap memutar kencang cambuknya, sambil menyaut. Sumah to aku, kakak sumah, aku sendiri pun sanggup meringkus setan kecil Hwe Lio Pang ini. Rupanya Wan Yen Chuan segan kehilangan pahala. Tapi baru saja selesai kata-katanya, ujung pedang Tong San Hang berhasil menerobos pertahannya dan menikam pahanya. Selama ini Wan Yen Chuan sanggup mengimbangi lawan karena dibantu Teng Jiu, maka ketika Teng Jiu mendadak keluar dari arena, ia tak sanggup membendung Tong San Hang seorang diri. Dengan kaki kesakitan, terpaksa ia harus melompat minggir dan memberi kempatan Sumahek Long yang bakal mendirikan pahala. Teng Jiu, kalau mau meninggalkan arena jangan begitu mendesak, sehingga mencelakai aku, kata Wan Yen Chuan jengkel kepada Teng Jiu. Ah, maaf, karena aku mentaati seruan Sumah to aku agar minggir, sahut Teng Jiu dengan sikap ketolol-tololan, namun sebenarnya tertawa dalam hatinya. Lagi pula aku mengira kau benar-benar sanggup menangkap bangsa cilik itu seorang diri, seperti katamu tadi. Sementara itu, tanpa banyak main gerta atau mengancam dengan kata-kata, Sumahek Long langsung saja memainkan senjatanya. Selagi tertutup, payung hitamnya bisa dimainkan seperti gada atau tombak. Disertai deru angin kencang, digebuknya arah pinggang lawannya dengan gerak mendatar, dan ketika lawannya menghindar dengan mundur, ujung payungnya yang lancip ditusukan ke depan dalam gaya ilmu tombak. Tong San Hang memperkokoh kuda-kudanya, lalu memainkan Hang Wilok Hoa, angin balik menggugurkan kembang. Menangkis lebih dulu, lalu membacok ke depan. Tiba-tiba payung Sumahek Long mengembang, dan pedang Tong San Hang seolah membentur perisai lebar. Ternyata lembaran payung itu tidak terbuat dari kertas seperti lazimnya, Melainkan anyaman benang-benang baja lembut dan liat, tahan bacokan pedang biasa. Belum lagi Tong San Hang sempat menarik pedangnya, payung hitam itu tiba-tiba diputar. Kencang bagaikan roda, amat bertenaga, membentuk tenaga menghisap yang mengakibatkan pedang Tong San Hang seolah masuk ke dalam sebuah pusaran air bertenaga raksasa. Cepat Tong San Hang memperkeras genggaman atas tangkai pedangnya, lalu melompat mundur. Namun kini Sumahek Long yang mengejar. Payungnya masih terkembang dan berputar kencang, seperti roda hendak melindas lawannya karena dibawa maju oleh Sumahek Long dengan langkah menyamping. Kalau sampai lawan terlindasnya, sulit dibayangkan akibatnya, sebab peruji-ruji payung ternyata runcing-runcing, sehingga sekeliling tepi payung seolah dipasangi pisau-pisau kecil yang sanggup merajang kulit dan daging. Beberapa saat lamanya Tong San Hang jadi repot, la berputaran mencari sudut serangan yang bisa dilewatinya, tapi lawan tak kelihatan karena selalu berlindung di belakang payung lebar itu. Sementara payungnya terus menggu. Lang dengan hebat. Suatu saat Tong San Leong coba melompat ke belakang lawannya, yang dalam teori silat disebut melewati BWM UI namun lawan dengan tangkas memutar tubuh, tetap berada di belakang payungnya. BWM UI yang hendak dilewati Tong San Hang itu tetap dijadikan To Amui baginya. Tong San Hang juga mencoba menyerang dari atas, dan gagal pula. Begitulah, Tong San Hang jadi sama bingungnya dengan seekor macan yang gagah perkasa, namun menghadapi seekor kura-kura yang aman bersembunyi di balik batoknya yang tebal dan kuat, tak mempan kuku ataupun gigi seng harimau. Selain itu, kura-kura yang satu ini tergolong istimewa juga. Tidak cuma bersembunyi, tapi juga bisa menyerang dengan hebat, baik dengan ujung runcing di ujung tangkai payung, maupun dengan ujung jeruji-jeruji tajam di sekeliling payungnya. Namun Sumah He Long sendiri pun sesungguhnya berkeringai dingin menghadapi ilmu pedang Tong San Hang. Memang ia dapat bertahan rapat di balik payungnya, namun ia tak berani membayangkan bagaimana akibatnya kalau sampai ia menguncupkan payungnya, sebab di luar sana ada jaringan gerakan pedang yang begitu rapat seperti air yang melingkari dari segala penjuru. Jadi pertempuran itu bisa juga digambarkan seperti banjir besar kontra benteng batu yang kokoh kuat. Jalan Buntu Banjir tak bisa memasuki benteng, sebaliknya orang di dalam benteng juga tak bisa keluar, kalau tidak mau diseret dimampuskan oleh seng banjir. Begitulah, sementara si kembar Tong San Hang dan Tong Hai Long keasyikan ketemu lawan-lawan tangguh, yang tambah berat keadaannya ialah si gadis sebun Hang Eng biarpun permainan tongkat dan pedangnya tergolong unik, namun daya tahan tubuh maupun pengalamannya tak begitu mendukung. Apalagi setelah lawannya bertambah dengan Wan Yen Cho An. Hanya tiga bersaudara seperguruan Heng San Sam Kiam yang tidak ikut maju dengan alasan menjaga Nikeng Giau agar tidak kabur. Dua lawan sebun Hang Eng sebelum terjunnya Wan Yen Cho An, adalah dua jago Wan Chi Ihwi Kun yang masing-masing bersenjata Jit Goat Siang Lun, sepasang roda matahari dan rembulan, serta Kaulian Jio, tombak berkait, yang masing-masing tarafilmunya tidak di bawah Wan Yen Cho An. Ketika ditambah dengan Wan Yen Cho An yang biarpun sudah luka namun tetap tangguh, sebun Hang Eng tak sanggup lagi menghadapi gabungan tenaga ketiga jago istana itu. Wan Yen Cho An yang mengambil posisi di tengah, suatu ketika menyabatkan cambuknya bertubi-tubi dengan gerakan inkong chiok eng, menembus cahaya menangkap bayangan. Bunyi cambuknya seperti petir beruntun yang menggetarkan. Sementara keduarkannya merunduk dari kanan-kiri untuk menanti peluang. Agar repot sebun Hang Eng menjaga serangan dari depan, sambil membagi perhatian ke kedua arah lainnya. Ia mundur meninggalkan titik silang garis-garis serangan ketiga lawannya. Mundur sambil serong agar kerja sama segitiga antara lawan-lawannya menjadi pincang. Begitu teorinya. Tapi ketiga lawannya adalah jago-jago berpengalaman pula, mereka bergerak menempati sudut-sudut baru yang membuat sebun Hang Eng tetap terkurung. Karena masih kurang pengalaman, gadis itu jadi panik. Ketika geraknya melambat, tahu-tahu pedang di tangan kirinya telah berhasil dibelit oleh cambuk Wan Yen Cho An. Si gadis melepaskan pedangnya dengan kero meluruskannya sejajar dengan tarikan cambuk lawannya, sedang tongkat kanan dipakai menggempur kepala Wan Yen Cho An. Namun Wan Yen Cho An bertelit menyamping, cambuknya tetap dibuatnya saling menyudut dengan pedang yang dibelitnya, tak peduli sebun Hang Eng berusaha meluruskannya. Silat ternyata memang bukan sekedar adu teori kalau lawanmu begitu kamu harus begini, tapi juga adu keterampian dalam praktek. Dan adu banyaknya pengalaman, dan seberapa banyak bisa menarik pelajaran dari pengalaman-pengalaman itu. Disinilah kalahnya sebun Hang Eng. Biarpun pelajaran dari ayahnya maupun kakeknya tergolong pelajaran silat bermutu tinggi, namun ia kalah pengalaman dari lawan-lawannya yang memang tukang-tukang berkelahi itu. Lebih parah lagi, ia mulai panik karena pedangnya seolah terkunci oleh cambuk lawannya. Apalagi dua lawan dari kiri kanan juga mulai menyergap berbareng. Yang bersenjata Kaulian Jio berhasil mengait tongkat sebun Hang Eng untuk langsung dipelintir lepas. Yang bersenjata Jit Goat Siang Lun melancarkan tendangan kilat ke pinggang si gadis untuk melumpuhkannya, maka sebun Hang Eng benar-benar terancam. Tapi munculah dewa penolong. Si pemegang Jit Goat Siang Lun itu tendangannya belum sampai kesasaran, ketika ia tiba-tiba menjerit kesakitan karena selembar genteng deras sekali menghantam tempurung lututnya. Begitu hebat tenaga pelontarnya. Genteng itu hancur, tapi si penyerang pun roboh dengan sebelah kaki terasa lumpuh. Serangan genteng terbang belum berakhir. Dua lembar lagi melayang deras ke kepala Wan Yan Coan serta rekannya yang bersenjatakan Lian Jio Iiu. Wan Yan Coan mengangkat tinju kirinya untuk menangkis dengan meninju genteng itu. Genteng pecah berantakan, tapi tinjuan Yan Coan menjadi bengkak dan nyeri. Rekan Wan Yan Coan menangkis dengan tombaknya, tapi cipratan pecahan genteng menyerempet pipinya sehingga berdarah. Kesimpulannya, pelempar genteng itu bukan lawan enteng. Sementara itu, Wan Lui sendiri telah melompat keluar dari persembunyiannya, dan langsung membagikan pukulan kepada ketiga jago Cii Hwi Kun lawan-lawan sebun hong. Eng tadi, sambil berseru penuh gaya kepahlawanan, Nona, bantu saja kawan-kawanmu. Tiga kecoak ini biar menjadi urusanku. Wajar saja kalau seorang lelaki muda yang sedang tertarik kepada seorang gadis lalu pamer kehebatan agar mendapat sedikit pujian. Wajar pula kalau dalam pamer kehebatan itu si anak muda jadi sedikit takabur, gegabah dan tidak cermah memperhitungkan bahayanya. Begitu pula Wan Lui. Setelah sukses dengan lemparan genteng-gentengnya tadi, timbul anggapan bahwa lawan-lawan ternyata cuma segitu saja ilmunya sehingga dengan besar hati ia langsung hendak memborong tiga lawan sekaligus untuk diri sendiri. Semangatnya tambah berkobar ketika si gadis berkuncir dua tersenyum kepadanya sambil mengucap lirih. Terima kasih. Urat-urat di sekujur tubuh Wan Lui Kontan dialiri semangat keberanian tanpa perhitungan lagi. Kini ia harus menghadapi Wan Yen Chuan dengan cambuk liong jiupiannya, dan rekannya yang bersenjata kau lian jiu ilmunya tidak di bawah Wan Yen Chuan. Sedang jago Cii Hwi Kun yang bersenjata Jet Goat Siang Lun itu belum bisa bertempur, masih terduduk di tanah sambil meringis-ringis dan mengurut-urut lututnya yang tadi kena lemparan genteng Wan Lui. Setelah bertempur sungguh-sungguh dengan kedua lawannya itu, barulah Wan Lui sadar bahwa lawan-lawannya bukanlah jago-jago yang cuma segitu ilmunya. Memang tadi mereka berhasil dikejutkan oleh lemparan genteng, bahkan mendapat cedera kecil, tapi hal itu terjadi hanyalah karena mereka tidak menduga serangan mendadak itu. Setelah menghadapi mereka berdua secara langsung, barulah Wan Lui merasa bahwa ia haruslah lebih sungguh-sungguh berkelahi, tidak sempat lagi bertempur sambil jual tampang kepada si kuncir dua. Dengan bersungguh-sungguh, Wan Lui mulai bersilat tap gantia Liong Kun Hoat, pukulan naga langit, hasil ajaran tertulis Pak Kiong Liong dulu. Ketika Wan Yan Choan mencambuk di barengi tikaman tombak berkait oleh rekannya dari sudut lain, mulailah Wan Lui menunjukkan keperkasaannya. Sepasang tangannya menggempur berturutan dengan jurus yang leong kuitian, sepasang naga kembali ke langit, yang menimbulkan udara berguncang dasyat. Juntai cambuk Wan Yan Choan sampai berkibar terpental kena angin pukulannya, sedang si tombak berkait dipaksanya mundur dengan tendangan jarak dekat, yang membuat lawan itu malah merasa kerepotan dengan senjatanya sendiri.